Halo semuanya kembali lagi di Faradis channel di game Genshin Impact pada video kali ini kita bakal lanjutin event debu dan bayang-bayang salju sebelumnya kita udah beresin story-nya ya sekarang kita tinggal beresin eventnya jadi eventnya kebagi jadi beberapa yang lahir di pelukan salju ada pelatihan spesial dragon spine satu lagi kebuka dalam lima hari kita mulai yang lahir di pelukan salju pertama ya manusia salju nomor satu pengembara dapat memperoleh berbagai komponen manusia salju di latihan spesial dragon spine setelah mendapatkan komponen manusia salju memperdapat menggunakannya untuk membuat manusia salju bulat di kemah setelah kamu menyediakan membuat komponen manusia salju bulat kamu juga bisa mendapatkan hadiah yang bersangkutan sinabar spindle ini ya sword buat alamedo real bermain akhir di pelukan salju terpilih dapat memperoleh komponen manusia salju di perintah spesial dragon spine ini yang tadi ya semuanya salju-manusia meliputi kepala manusia salju tangan manusia salju topi manusia salju mata manusia salju hidung dan sial manusia salju kamu harus memasang kepala manusia salju dulu sebelum dapat memasang topi mata hidung dan sial manusia salju selesai beberapa manusia salju bulat kamu mendapatkan hadiah yang sesuai selama event dan setelah event berakhir kamu bahkan bisa membawa perut manusia salju dan komponen manusia salju yang telah memperoleh ke dalam selain di tipot kamu dan terus membuat manusia salju bulat di sana temukan manusia salju oh ini lokasinya ya di map muncul oke dekat ternyata kita menuju lokasinya inikah yang tadi ya tutorial oh ini buat ngerakitnya oke lanjut kita harus beresin dulu yang ini ya pelatihan spesial dragon spine capai skor 10.000 30.000 dan seterusnya ini yang oh ada tiga tantangan ini ada tiga buah tantangan ya kita beresin tiga-tiganya oke kita ke tantangan yang pertama di dekat nih kayaknya bertarung jadi tentangannya ada bertarung ada waktu kayaknya waktu ya satu lagi ada semacam umpan dalam kemah pelatihan tempur umpan ini awalnya akan berada di dalam satu source cold yang akan terus melepaskan di dalam udara dingin ke sekitar dan meningkat kecepatan akumulasi serocode milik karakter umpan juga akan sesekali memberikan buff elemen cryo kepada musuh di sekitar yang meningkatkan daya tahan musuh ada tiga mekanisme di sekitar umpan mekanisme ini akan aktif saat karakter menyerang mekanisme ini sambil membawa scarlet quartz setelah ketiganya aktif mekanisme ini akan mengubah status umpan menjadi head source dan kurangnya akumulasi serocode scarlet quartz bisa didapatkan di sekitar umpan berada setelah umpan masuk ke status head source dan memulai tantangan karakter akan memperoleh buff berikut selama tantangan berlangsung kemudian lagi karakter aktif dalam jumlah tertentu secara berkala saat serangan karakter yang membawa scarlet quartz mengenai musuh semua energi scarlet quartz akan dilancarkan sekaligus dan itu akan muncul serangan gelombang yang menyebabkan pyro di mega area satu kali di posisi musuh scarlet quartz juga bisa didapatkan dari mengalahkan beberapa monster tertentu begitulah katanya coba kita ambil dulu nah buat kita mulai aktifkan yo aduh oh ini mekanismenya nih yang atas jauh ya mekanismenya jauh ternyata iya ini kalau kalian mau coba ambil dulu baru pukul ini ya oh ini iya kaya lah malah kena pukul ya lah malah kena pukul kaya lah malah kena pukul ya yuk nah gitu ya tuh baru nyala kalian ambil dulu baru kalian pukul nah baru nyala dia itu dia tantangannya apa yang kita dapatkan barusan kelihatan kita ke tantangan berikutnya kok muncul lagi kita lihat dulu oh dua ya ada dua ya saya dapat kepala barusan kepala kita muncul tangan yang kedua jadi satu kali ini dua ya oke ini dia kita mulai nah scarlet guard kalau kepukul hilang ya pastikan kalian gak kepukul kita bawa scarlet guard kalau kepukul hilang marah barusan kepukulin aja heal heal dingin dingin oke tantangan selanjutnya kedua munculnya yang berikutnya muncul selalu dua hari kita ke tantangan yang ini dulu yang dekat dari kita temukan dalam lelelehkan semua pilar es selama latihan untuk menyesalkan sesi pelatihan melacak tavler mungkin akan menemukan komponen manusia saja setelah melelehkan pilar es tavler setidaknya akan memperoleh satu dari setiap jenis komponen bila menyesalkan semua sesi pelatihan melacak itulah pastikan bahwa karakter pyro aku dapat tuh tepuk blueprint nah dapet lagi dapet lagi banyak juga ya keren cuma satu mati tenang hei ada lelah mengganggu saja ada lapan ya baru kelihatan total esnya ada lapan lewat tadi terlalu fokus sama musuh dapet empat blueprint ya kalau gak salah oke jadi ya sama ya ada lapan ada yang langsung ya kita bisa dapet langsung itemnya atau dapet yang buat diserahin tipot kebanyakan buat dipot ya kebanyakan buat dipot ya buat berapa kita yang dipot terus hah Hai nah iya ambil dulu ke-peh beres tinggal tantangan yang ketiga aktifkan mekanisme untuk memulai pelatihan kelincahan setelah memulai pelatihan ikuti arah yang ada untuk maju sesuai jalur ada ada berkah yang muncul di lintasan berkasang angin akan meningkatkan kemampuan melompat karakter secara drastis oleh kulit besi akan memberikan kata-kata suatu kemampuan untuk memasukkan pilar es di sekitar jumlah skor selama pelatihan akan didasarkan jumlah waktu yang terpakai selajumlah Insignia of Adventure dan Insignia of Conquest yang terkumpul selama pelatihan ada Insignia of Adventure yang akan tersembunyi di lokasi-lokasi lintasan tertentu travel perlu mengamati lintasan dengan sesama untuk mengumpulkannya sementara Insignia of Conquest akan muncul di waktu-waktu tertentu saya harus memprediksi waktu kemunculannya dengan tepat untuk mengumpulkannya kemunculannya dengan tepat kemampuan dan bersemangat kemodus 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 Oke, what then? Ah Okay Okay Oh Yeah Nah Oke Kita sampai Skornya 36.000 Tiga ya, ada tiga Insignia Conquest Ada 19 Insignia Ova Deventure Kita ke tantangan berikutnya Oh, enggak ada lagi, cuma sekali kalau itu Iya, cuma sekali ya Ini udah Kita balik lagi ke tempat boneka salju Oke, ini dia Hei Susah kali Nah Ini enggak ada mata Ini enggak ada mata Nah, topi Sial Mata Nah, hitung Oke Sunan sudah tersimpan Nah, ini kita lihat Poka sudah selesai Nah, baru bisa ya Setelah kalian dapetin Semuanya Kalian susun Kalian bakal dapat hadiahnya Tinggal kalian klaim Mereka dapetin pedang Sama Morah Ini selanjutnya Aku buka dalam 2 hari lagi ya Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini Kalau kalian suka silahkan like dan share video ini Kalau bisa enggak ada saran atau masukan silahkan berkomentar Jangan lupa subscribe channel ini Yang ke channel ini terus berkembang Oke, terima kasih banyak semuanya Terima kasih